Halo teman teman, welcome to my channel Jemmy TV Oke teman teman, kembali lagi di channel Jemmy TV Jadi hari ini kita bakalan nge-review salah satu produk Montalino Montalino ini membantu meredakan pegalino dan nyeri sendi ya teman teman Seperti ini Oke, kita bakalan review ini Sebelum kita review, alangkah sebaiknya teman teman bantu subscribe di bawah Di like, komen, dan share Oke, Montalino merupakan suplemen yang diramu Dari kombinasi 100% bahan alami Terdiri dari 4 bahan herbal Dengan kualitas terbaik Yaitu ekstrak daun sambiloto Serai Kunyit Dan temulawak Pemilihan 4 bahan ini merupakan kombinasi yang saling menguatkan Untuk mengurangi nyeri sendi Radang persegian Dan menurunkan kadar asam kurat Fungsi utama Montalino Lainnya dapat membantu melancarkan peredaran darah yang area sendi Menyahatkan tulang Dan pembekakan Dan kaku pada sendi Wow, bagus banget teman teman Bagi teman teman yang sudah Merasakan Keluhan seperti ini ya Nah, untuk pemilihan bahan Montalino Sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan BPOM Jadi dia sudah terdaftar atau terpreprikasi oleh BPOM teman teman Dan diawasi langsung oleh ahli yang kompeten Melalui 4 tahap proses Pembuatan yaitu seleksi bahan alami Sterilisasi, ekstrasi, dan kombinasi Montalino teruji Tidak menggunakan BKO Dia tidak menggunakan BKO Atau bahan kimia oplosan Oke Dan sudah terdaftar BPOM Dengan nomor 203376401 Wow, dia sudah terpreprikasi ya teman 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 bisa cek juga di BPOM Atau aplikasi BPOM mobile Teman teman Disitu sudah tertera Oke Kemasan Montalino telah melalui sterilisasi setiap produk Sehingga menjamin keaslian produk Hingga sampai di tangan konsumen Kemasan Montalino mudah dibawa kemana mana Sehingga memudahkan untuk konsumsi kapan pun dan dimanapun Wow Oke Jadi ini bahan-bahan Montalino teman teman Dan ini fungsi-fungsinya juga Nah dia ada daun sambiloto Merupakan salah satu bahan dalam Montalino Yang mempunyai kandungan senyawa terpenoid Dan senyawa plafonoid Dua senyawa ini berfungsi sebagai anti radang Senyawa ini juga bersifat menghancurkan gumpalan darah Dan mencegah penggumpalan darah Plafonoid juga dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh Terus ada serai Serai yang terkandung dalam Montalino Mempunyai berbagai nutrisi dan mineral yang baik untuk tubuh Seperti zat besi, kalori, kalsium, protein, dan vitamin C yang tinggi Sedangkan untuk mineral serai mempunyai kandungan kalsium, potasium, dan magnesium Terus ada kunyit teman teman Sejak dulu kunyit diyakini sebagai tanaman yang dapat mengobati berbagai macam penyakit Seperti darah tinggi, kolesterol, anti radang, dan gursi bengkak Kunyit mempunyai fungsi sebagai anti konggulan alami yang dapat mencegah penggumpalan darah Temulawak Temulawak oleh masyarakat Indonesia dikenal sebagai penambah napsumakan Namun, kandungan kurkumin dalam tanaman yang memiliki nama latin kurkuma Xantoriza rhizome ini juga memiliki khasiat untuk mencegah penyakit kanker Sebagai antioksidan dan menghilangkan rasa nyeri pada persendian Oke Jadi fungsi dari Montalino atau indikasi Untuk apa sih? Jadi dia yang pertama mampu meredakan nyeri, sendi, dan reumatik Meredakan penggalinu, mengurangi peradangan, mengatasi asam urat Meredakan peredaran darah, menurunkan tekanan darah, meningkatkan imun tubuh Nah, untuk aturan pakaiannya Dewasa, minum secara teratur 3 kali sehari 1-3 kapsul sekali minum Maksimal 9 kapsul dalam kurun waktu 24 jam Dikonsumsi setelah makan ya teman-teman Simpan di tempat kering, di bawah suhu 30 derajat celcius 30 derajat celcius dan terhindar dari sinar matahari Simpanlah di tempat yang terhindar dari sinar matahari ya teman-teman Oke Untuk harganya ya teman-teman Ini Rp135.000 ya Teman-teman bisa langsung aja hubungi Di deskripsi atau di nomor ini ya Nah Mungkin itu teman-teman review dari Motalino ini Bisa kita lihat dari kotaknya itu Dia segel ya Segel terus dibungkus dengan plastik Seperti ini Kemasannya memang banget ya guys Seperti ini Isinya ini 60 kapsul ya teman-teman 60 kapsul Sudah terdaftar oleh BOM atau Balai POM Oke Di sini ada nomor Balai POMnya ya teman-teman Oke Oke teman-teman mungkin itu aja Jari-jari dari Motalino ini Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share Oke Terima kasih teman-teman Bye-bye